Hai guys, jumpa lagi dengan aku di Cooking Mimi. Kali ini aku mau masak miso ramen ala rumahan. Biasanya kan kalian kalau misalnya pengen makan ramen harus pergi ke restoran Jepang. Nah, kali ini aku mau ngajarin cara gampang sekali membuat ramen di rumah supaya kalian juga bisa makan ramen saat kumpul keluarga. Ayo, kita masak sama-sama. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat miso ramen pertama-tama, mie. Jadi mie ini udah aku rebus dulu. Jadi rebus aja dengan air panas kira-kira 2 menit. Kalian bisa pakai mie biasa seperti ini atau juga indomie. Tapi jangan ditaruh bumbunya. Kemudian sebagai toppingnya, cornet, telur rebus, garam, kaldu jamur, soy sauce, daun bawang. Ini bawang pre yang aku rendem dengan air dingin supaya tampilannya melingkar-melingkar. Cabai besar, cabai besar, jagung, parsley, susu yang tentu saja susu tawar, kecap inggris, kecap asin, dan kecap manis. Juga siapkan air. Oke, pertama-tama aku akan panaskan teflon. Setelah itu aku beri sedikit minyak. Kira-kira 1 sendok makan. Minyaknya ini dipanaskan. Kalau kalian suka bawang putih, kalian bisa masukkan bawang putih agar lebih harum ataupun bawang bombay. Tapi kali ini karena aku mau bikin praktis, aku akan langsung mau buat kuah ramennya. Minyak sudah panas. Aku masukkan air, 250 ml. Kemudian aku masukkan kaldu jamur, 1 sendok teh. Garam, 1 sendok teh. Soy sauce, 1 sendok makan. Kecap inggris, 1 sendok teh. Kecap asin, 1 sendok teh. Kecap manis, 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk. Masukkan sedikit daun bawang. Kita panaskan hingga mendidih. Di sini ada susu evaporasi. Artinya susunya itu enggak manis ya. Jadi kalian bisa pakai susu apa saja. Yang penting susunya tidak manis. Ketika kuahnya itu sudah mendidih, kalian masukkan bagian yang terpenting dari kuah miso ramen, yaitu susu. Susunya itu kira-kira 150 ml. Kalian harus sesuaikan dengan banyaknya air yang kalian pakai. Kalau kalian pakai air kira-kira 300 ml, maka kalian bisa pakai susunya itu sekitar 100 ml. Kalau kalian pakai indomie, maka kalian bisa tambahkan bumbu kaldunya di sini. Sementara kita didihkan kuahnya, kita mau masak toppingnya. Kali ini kita mau pakai corned beef ya. Jadi kalian bebas ya, mau pakai daging sapi cincang, atau daging ayam cincang, kalian bisa tumis dengan bawang putih, dan daging sapi atau daging ayam cincang. Tapi kali ini, aku mau pakai corned beef. Masukkan sedikit kecap manis, kira-kira setengah sendok teh, masukkan sedikit kecap asin, setengah sendok teh, dan sedikit air. Kalau kita pakai corned beef, corned beef kan itu sudah matang. Tapi aku mau tampilannya itu mengkilat, dan agak kecoklatan. Kuah ramennya sudah jadi. Masukkan. Ke mangkok. Masukkan corned beefnya. Letakkan daun bawang yang sudah direndam dengan air dingin tadi. Kalian lihat kan hasilnya melingkar-melingkar. Masukkan telur. Yang direbus 4 menit. Masukkan juga jagung. Yang telah direbus. Masukkan daun bawang secukupnya. Masukkan juga cabai merah besar. Taburkan parsley di atas miso ramen. Warnanya cakep banget. Ini miso ramen tergampang yang bisa kalian buat. Bahan-bahannya aku sesuaikan dengan apa yang sehari-hari kalian bisa dapatkan di supermarket atau minimart. Miso ramennya sudah jadi. Warnanya cantik banget. Aku sudah tidak sabar untuk makan miso ramen ini. Intinya kalian boleh pakai bahan apapun yang kalian miliki di rumah. Buka kulkas. Lihat kalian bisa ganti apapun bahan yang aku pakai ini. Yang penting bahan-bahan dasar kalian tetap pakai ya. Dan mulai bereksperimen. Coba masak makanan yang berbeda. Buat kalian semua jangan lupa jaga kesehatan. Terus ikuti video-video aku. Coba masakan-masakan yang belum pernah kalian masak sebelumnya. Dan tetap sehat. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.